walaupun abu bakrinwawahiai uakuti agak tina merangi ingsun yang nyinkum fadroka misalnya siapa manbina solat wa zakat fa'idna zakat itu hakkul ma'al itu hakki bondoh wawahiai demi allah mau na'u nilang ngelang ngelang ngelanyi ngakina ingsun ikolan yang waduh cilik mana seperti ini saka tali cilik kan karena ngakina yuk aduh yakun menolak yakunні ngakon sampai ngakitig ngakitig ngakayong walau rasul hellwag alau rusa agak tina merangi ngakbe alaman ingatasi nyegah itulah ikan maka Allah umar bin Khotob maka Allah mengkodemi Allah maka orang notisya aniku ila anru'etu kecuali meninggalin Allah Azza wa Jal yang akan teman-teman buka sopah Abu Bakar buka sopah Allah sopah Abu Bakrin yang keadaan Abu Bakar rilgital korona merangi maka orang-orang mersana yang akan tahu anak-anak Abu Bakrin kalau hakku yang benar terus ini kalau terang terus resiko resiko dipimpin yang ideal itu tidak digenti sepaham itu terus orang rapatnya cocok itu digenti Nabi Ibrahim itu tidak ideal karena Nabi Usaidul ambil digenti Nabi Musa itu buat ideal padahal Nabi Musa pun kalimu karena Nabi Usaidul awalin tapi mau terima digenti Abu Bakar mau digenti pada Nabi yang buat ideal karena yang diganti ini saya yaitu Nabi Ibrahim mau diganti di sini Abu Bakar terus akhirnya setelah Abu Bakar mimpin itu kata yang kafir aku mau berpimpin kanjeng Nabi tidak mau dipimpin terus misalnya berpimpin bahasa Masyari terus dipimpin Banser kok ya repot misalnya misalnya berbah arwah terus hamdhani ya repot terus berbah maimun terus Ali Impron artinya ini berpimpin terus berpimpin terus berpimpin berpimpin ya Alhamdulillah terus niru Abu Bakar aku niru Alimeh Reza yang niru diperuntak ini aku mau sepertinya dunia aku orang-orang ideal orang protes orang bermain itu sah-sah yang banyak dunia tapi harus dikelola jadi aku kabel demi sahada demi apa itu terus benar-benar ngerti dunia aku sendirian malah ahli hadis yang mati malah lucu Nabi itu jarang yang sejaman Nabi itu jarang yang sejaman karena logika istriahnya beda Tuhan nya sama yaitu Allah tapi logika istriahnya yang Nabi menggunakan periode itu bantah-bantahan mumpah periode satu 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 kalau beri sekian contoh kalau anak-anak kira-kira cocok itu biasa partai ini itu itu presiden itu itu jadi seni anak-anak kode malah anutan itu 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 kalau saya kode Pak Imran kode untuk untuk itu untuk gajaran untuk gajaran ketika kita istriahat itu untuk gajaran kalau beri contoh istriahat susah istriahat kalau boleh susah istriahat misalnya soleh pas-pasan apa di anak atau apa soleh pas-pasan anak-anak mirip bapak berleng kan memperbanyak orang beling tapi orang dia anak pijak itu tidak bisa hadat anak yang tidak bisa Islam tidak tidak seperti ini yang menjadi pertimbangan ini fakta yang Islam yang Arab Saudi itu banyak turunan orang yang dulu tentang kanjik nabi dan uniknya itu baru kanjik nabi ketika orang-orang kafir masih melawan Rasulullah ini nabi jika tidak bapaknya nabi anaknya jika tidak anaknya jujunya jika keluar dari rahim orang-orang kafir ini gen orang-orang kafir ini orang-orang yang Islam jadi mau nabi nuh kumukasyafan mau gaya bebas maksud yang mau cahaya rajin yang ronok 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 kalau itu termasuk penentang yang suaranya api saya mau lihat mereka akhirnya orang ngir-ngir terus orang mahami dari bapak anak cari bapak adhan itu suaranya elek terutama sudah subuh mereka suaranya persa terus datangi suaranya api dihuri-huri itu itu istihan jadi istihan itu hal yang mirip-mirip suaranya elek terus mangkel adhan mungkin suaranya api tambah turu mungkin misalnya aku ngantuk subuh ngantuk tangi berkutus persa suara suara elek itu akhirnya tangi jadi ini menyebab tangi menyebab turu cara hukum sunat sunat menyebab tangi menyebab turu menyebab tangi suara elek tapi itu istihan terus itu istihan itu mirip mirip-mirip mirip-mirip pemenang terus kerungu suaranya lek wong nyewek lek wong terus mangkel baru kayak mangkel tangi baru kayak tangi subuh ini kisah nyatan wong mesjid jawa timur terkenal mengundang calon imam mesjid yang suaranya merdu walau hafit-hafit yang kata sing santri kalau pamit kalau sing hafit itu kebetulan jenisnya suara merdu kalau saya jadi imam tidak tidak haram tidak sakit koran itu indah gak usah suara merdu sementing faksa saya takut alamat takut alamat misalnya di Jakarta tersesat takut alamat dia presiden dia dia menteri tapi butuh suara faksa takut alamat detail alamat apa nah koran suara sementing detail cukup jadi hidayah sampai ke ajaran anjar koran jadi hidayah itu suaranya apa kalau kan jari terkenal ngehalim panitian di dicapak akhirnya digenti menerima imam yang suaranya apapun lo buat yang ini ngomong itu produk terlazim berdapat saya saya takut alamat saya tersesat semarang takut alamat yang penting suaranya penjelasannya penjelasannya penjelasan mastic ajakul o sempurna koran semampurno suaranya api ganteng gus sesuai itu suaranya suaranya api 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 jufri itu ini repot dari saya saya kalau saya dijelaskan ini, sepokoknya menurut terus ada ceritanya, tapi ini cerita istihad saya menolak nantang itu loh, ini masalah wilayah istihad saya melakukan partai yang ada yang fasil, ya Allah enak menodak, wah saya ada partai yang kaya hidup, enggak tukaran, kaya hidup kaya hidup, ya mungkin istihad dengan itu ya mungkin ada ceritanya, ya Bapak ini, kisah nyata ada tukang Adhan mantan periman yang Bapak itu setuju ya mantan periman buatan majid-majid jamek, majid-majid disa lah kalau majid-majid jamek itu kan disorot wang agak, mari kekir ada majid-majid disa, mantan periman Adhan jadi Bapak setuju, jadi kisah itu ya setuju alasannya majid kok diadani orang periman, katunan jadi Bapak, baru kayak Adhan terus dia isin periman menah, Mumu Adhan kok ngegeng menah kan yura pantas Mumu Adhan kok malak menah kan yura pantas terus yang kiai yang larangnya rasat astaghfirullah, berarti istihad ku salah jadi Bapak, yura mesti salah maksudnya tetep ya Mumu Adhan ya meriman maksudnya dari Bapak, wilayah istihad itu gak usah mantap teman-teman, ngomong podo rasat jelas jadi milah ketua RT, podo, yang saya ini soleh, yang jamin soleh terus? sopoh yang saya ini fasek, yang jamin fasek terus? sopoh, ngidayah di pengeran setiap saat maksudnya wilayah pilihan-pilihan itu biasa wak, ya menu soleh rasat jelas kan yang jamin fasek ya mungkin, yang jamin soleh jadi fasek ya mungkin konsisten falayah mungkin, jadi fasek ya kalau gue seneng bujumu seneng terus, tak ramas di yang dijawab saya sama rata, saya sama dijawab seneng terus, tak ramas di, yang dijawab orang harus yang rekam, tenang ya kaya kaya jawab ya eh? ah, wapah kaya ini goroh tadi? goroh gak ya? goroh kaya jawab goroh kok ngiyak goroh kok ngiyak cinta sejati guys cinta sejati guys lah itu hebatnya kami nabi, istihaat apa itu didengar, istihaat apa saja? jadi termasuk kelebihannya nabi, yang tengah usul fekew malah yang dinilai cara istihaat nabi, istihaat apa saja? didengar ya misalnya ngerti ini contoh nyata kini itu di kudus ya? nak ngulon itu di semarang ya? nah misalnya nabi sekarang ngintikan gini ceng kamu jangan sholat asar kecuali sampai semarang misalnya nabi ngintikan jam 2 siang, kamu jangan sholat asar kecuali sudah sampai semarang pentingen ini sebelum sampai semarang, pas demak itu matahari sudah mau terbenam matahari sudah mau terbenam, padahal sampai demak itu kisah nyata ya cuma contohnya ini bani kurendo ini tidak ada di Indonesia separoh ini memaksakan sholat di demak karena waktu sudah mau habis yang separoh tidak kata nabi harus di semarang ya singkat cerita, yang separoh sholat di demak berarti ada yang separoh sholat di semarang tapi kodok tapi sesuai persis perintahnya nabi ketika lapor nabi, nabi senyum-senyum kodok semuanya dibenarkan karena itu wilayah istihaat artinya istiha itu begini bisa saja yang sholat di demak ini salah salahnya kalau ada hal urgensi di semarang kan harus bayangkan misalnya anda dokter yang ngoperasi di ICU kan harus kodok sholat ketimbang berapa pasien yang matah paham ya? atau ternyata tidak ada apa-apa berarti benar yang sholat di demak itu wilayah istihaat wilayah apa? istihaat nah makanya nabi dalam bahasa istihaat itu manisdhahdafaaasohbafalahu ajron istihaat kok bener itu ganjaran loruh kok kawin, kawin itu sunat apa nggak isauwe malah doso di sekitar rantarna wawak mutok sekitar rantar orang loruh bayang ya bodoh isauwe bayang itu sunat dulu membahagiakan satu orang sekarang dua orang sekarang tiga orang wow keren membahagiakan tiga orang sekarang empat orang keren nggak? keren oke kalau dari segi membahagiakan oh dari segi keren membahagiakan sih terus kedua kebanggaan keluarga besar keluarga besar keluarganya seri kalau dimantuk alim alama saya keluarganya enam saya keluarganya sarmo mereka keluarganya bangga dimantuk alim jadi tiga keluarga empat keluarga bangga itu bedanya itu bedanya dari kanji nabi kanji nabi sinigarwa bangga mertuanya bangga kelanya bangga marganya bangga kampungnya bangga tapi tidak ayo kue itu bedanya bedanya dari nabi bedanya dari nabi bedanya dari nabi bedanya dari poligami dari rasulullah bedanya dari duduk perkaraan kok yang mirip nabi terus gak kue ini butuhnya tapi rawani rauh 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 satu istri kamu bahagiakan kamu bang enggak akan mbok selamatnya akhirat itu nabi loh nabi itu kebanggaan istri kebanggaan keluarga dan diselamatnya akhirat ini sehingga nyelamatkan orang satu baik dua oh cukup baik lebih baik lebih baik tiga empat sangat baik ini kue satu orang menderita dan tidak jelas bahagia dunia akhirat ini dan bibit yang menyengsarakan diselamatkan dunia ini mertuwa saya ini mertuwa loro yang tidak bisa berbeda enggak beda enggak beda enggak beda enggak maksudnya enak ngias aku ya kira-kira enggak jauh jauh orang islam yang kecekel ditawan barengpun besanan nabi dikaruan nabi ini keluarganya ini keluarganya ini tawanan yang sohabat-sohabat keluarga ini ini itu tawanan tawanan yang terima kasih sudah jadi orang alim jadi nabi imam terus jadi makmum bisa orang dimamik nabi bangga sehingga nabi imam terus rapopo dimamik nabi bangga tidak dimamik kue dikendainya ragel ini ini nabi nabi bangga tidak orang kue mikir malah ini balik dengan abu bakar era abu bakar yang terima abu bakar orang terima abu bakar zaman sidinali yang terima sidinali semua wilayah maksudnya orang yang kudus cuma ada yang aku kayak barwani orang yang sarang aku kayak bambun orang rapopo kok di dalam kulab berkai caro kue rateko rapopo orangnya rapoti kecewa rateko kue rasang ini tapi ini zaman bambu bakar wani bambu tidak dikendainya beliau-beliau tidak dikendainya yang ditekani ya seneng tapi tidak ditekani kue waduh ibu-ibu ngutang kok teko tenang ibu-ibu kok maksudnya barang narapodo itu dipadak dipadak leku hebati abu bakar kalau ada kitab sunanun nasai sunan nasai ini termasuk al-kutubu sidah termasuk al-kutubu sidah ketika abu bakar ditentang banyak orang karena beliau tidak nabi itu ada loyalisnya yang tersinggung loyalis tersinggung sekali orang yang menyakiti engkau ya kholifata rasulillah karena engkau pengganti rasulillah akan saya bunuh abu bakar terus itu tersinggung betul ketika dilawan tersinggung betul loh dasar beliau orang arab kan keras orang arab tersinggung betul ketika abu bakar tersinggung betul sampai ikhmar rawat juhus terus mukanya itu kemerahan terus marah betul terus ada loyalis contohnya johamdani orang bingung loyalis ini terus orang yang musuh engkau akan saya lawan saya kaperangi terus karena engkau kholifatu rasulillah karena engkau pengganti rasul abu bakar langsung fakaan nama suba ala wajihi ma'un barit fakaan nama suba ala wajihi ma'un barit abu bakar itu wajahnya kayak disiram es langsung lereng terus jangan-jangan menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh ya saya ulang lagi menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh itu hanya untuk nabi tapi kalau untuk saya yang nentang biasa podo menusane podora nabi ini biasa wajah intinya abu bakar itu menghindari betul disetarakan dengan rasulullah selawai kayak apa baiknya abu bakar kemudian aku lalu ngaji caca anwar singkaji kulo kekada caro rata kau ya tenang bibi aku raba caro sampein rata coca kulo kulo ya tenang kulo beten bambun beten warna tenang ma'un kungsi rugi sampein raku aku boleh sandri kok sampein gampang gue boleh kiai kayak aku kangelan ya maksudnya gue boleh kiai alim terus ikhlas itu kangelan padang kiai pidatura jelasnya 5 juta kayaknya raksa pidatura raksa panggung ngaji ini sosah muslim gak kodang tau ya cenggara paham lah gue kitab gak kodang kondang kalau ngaji kitab loh bengkw terumat jadi gue sarai gak kodang sarhun nawawi no ini pondok sepul gak kodang ini orang gardu no ini buatan pondok latihan nih pondok tenang menentak generasi ini menelompok generasi kepira selali jadi orang tuh harus tau diri ketika nabi digenti abu bakar ini sudah cocok kayak kata sampe itu yang ansor dulu saya loyal sama rasulullah muhammad namajen nabi minna amir wamingkum amir yang orang menghajirin silahkan menokokan anda yang kita punya tokoh sendiri minna amir wamingkum amir maksudku loh pas pilihan RT CRW jadi presiden ya biasa maksudnya biasa gue ini gak akidah yang sekarang baik yang nyamin baik terus yang sekarang buruk siapa yang nyamin buruk terus soalnya ujung-ujung kerubah jadi uang soh lah gak ada yang tau dunia ini gak jelas semua mulai dunia gak jelas sampe nanti ya gak jelas tenang aja podora jelasnya santai justru itu seninya dunia seninin apa anak jari bapak anak gian baik dulu kita harus bapak kaya 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 si nang silatur nah orang awam jenis kluyuran kita wajib damuk bujun lelah anak kaya kaya jenis silatur tapi nanti jayip podo wajib ngomak kesimpulannya podo wajib ngomak mulanya ada cerita ini kisah nyata ada kaya kaya kancaku mulang ngomak mulanya nyalah jadi itu kancangnya bapak antar kia itu pengalaman itu wah hebat kia itu sampai kapan sampai tenang lagi hari pokoknya hari kelima gelondang gelondang ngaji di pondok ini bukan rahasia kenapa kia itu seneng pulang di pondok wah masalah wah ibu lojo wah ibu lojo, ibu lojo, ibu lojo, ibu lojo enak-enakan, ngaji jadi kita buka norasinya kenapa kia itu mulang kia itu wani mulang di dalam, ketok dalam loh, sejajaran bujunik orang-orang kia itu wani mulang di dalam, sejajaran bujunik maksudnya wani mulang di dalam, sejajaran bujunik jam belonjo esok bersubu ojo berisah bersubu ada yang wani jadi antar kia itu ngerti wani mulang bersubu di dalam, ketok lah keluar terang sejajaran bujunik berarti kia itu pokoknya gerwang wani ngaji bersubu di dalam, stabil gak ada penerbangan sana-sini kia itu kia itu kia itu ngaji di dalam jajaran bujunik di dalam nabi ku asan hukum di ahli jadi orang lana ku itu sabar nyukupi keluarga ini saya ngaji bujumu raih 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 jadi orang lana ku jelalatan jari bujumu raih 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 jadi antar kia itu ngerti jadi wakafaro man kafaro itu normal orang berdipimpin sehidul awalin makanya kamu ngamati sohabat ada konflik itu normal orang berdipimpin mbak asim asyari dipimpin mbak arwani dipimpin mbak munt kan normal, stabil terus dipimpin kia ini ya apa terus pemberontakan sidik-sidik itu ya apa anggap biasa apa anggap kaya abu bakar wakafaro man kafaro wakafaro abu bakar ya orang hebat tapi masalahnya sehidul awalin walakhir ya orang mesti ada pemberontakan normal itu hebatnya abu bakar ini itu sunnan nasai ketika ada loyalis yang sampai mau membunuh yang menentang abu bakar wakafaro abu bakar langsung reda alasannya jadil jadil ahadin berada rasulillah sallallahu alaihi wasallam loyalitas nganti yang nentang kafir mau kanjeng nah yang nentang kueku sunnat mereka salah tenan idem itu salah tenan yang nentang malah ibadah kadang yang nentang kueku sunnat sama kru kadang sunnat orang niai pertama kok ruwi berdera ke ruang program pertama ziaroh wali semua bareng orang wali kok ziaroh wali bali mulai di bali orangnya di ntb jadi kalau ku2 terus pertama jari kangen wali bareng keseringan kok ada solisi kodok ada barang bareng keseringan kok ada solisi omen ga terus mikir itu kangen wali tau ada hitung hitungannya kan bareng ada margin orang margin error dong ya tapi khusus nudang goblok nah ya dijak siar wali pertama itu kangen wali bareng keseringin kok ketuaan yang main saget terus itu bareng sosial kok jalan kerjasama mbak best tertentu ya gak apa kan pasti pertanyaannya kan aku kan aku kiai aku kiai aku buyut-buyut aku kiai aku cerita lucu-lucu kiai bangun langgar aku lihat sumbangan zaman itu mau patang juta itu ada di daerah kulu mau patang juta zaman itu yusaka langgar itu gak gede patang juta itu mau ditarik gak gede gak gede diakali jauh wali sama misalnya regane orang atus itu kan bayar 500 gede apa ya yang orang atus dilibatnya langgar jadi aku tarik langsung gak gede dijak kluyuran selisih gue gede akhirnya itu tiap nah itu terus ditiru tiap medjet madrasah gak ada bangunan itu caranya mau ngeku cuma ini jenis yang ngapai gak gue pribadi ini cerita yang jenis yang ngapai yang ngapai ya yang ngapai ya aku pribadi tapi asal usulnya yang ada kalau kiai ini itu tidur lapor akhirnya ya gampang akhirnya sudah ditirin agar bangun langgar tak medjet itu gak ada wisata religi jauh kurang ada wali lobo yang sebenarnya ntt2 wawah semuanya nah ini kelasnya Mekah ya Mekah dan Medina top 10 ya Mekah Medina kalau ini Nabi Mekah Medina kurang ada gunung magnet itu ada ini ada apa? ada magnet terus gimana? ya nggak gimana hmm untungnya kalau orang waras maksudnya kita ngerti, warahmati wasiat gula sempon, gusin ini gak kawalani jenengan pun rahmati jenengan arangan tempon corok lo ke purianis puri tapi warahmati wasiat gusin ini kawalani jenengan, gusin pun gusin ini ya, jadi kalau masalah sosial itu fanatik, karena sosial itu paling tidak jelas wahsyirin matani sayid hamzah kalau apa mengkali nabi berwahsyi malah diparingi iman ketika iman, dikne ngerosodoso sebagaimana saya pernah membunuh orang yang sangat menjengkelkan nabi, terus matainya orang yang paling merugikan islam orang mesti kabin akhirnya masih orang yang hebat malah gila sempen singgau gendero sempen yang masyar orang mesti kabin orang paling mengkali nabi jenisnya walid musuhi nabi, tak ngamak jenis walid bin Mugiro dia anak khalid, kebanggaannya orang islam khalid itu bin orang ketua munafek sini abdua bin Ube bin Salu dia anak khusus-khususnya santrini nabi anak abdua bin Ube bareng bapaknya mati nabi ngapun ten kalau suun nyolati bapakku bapaknya ketua orang munafek anaknya ketua podok urusan sosial itu bulat pun sampai tenangnya kayak akuin aku biasa bulat tak jaga lebih dunia bulat tenangnya nak coba bapaknya akuin ketemu wong soleh amin itikaf nih mecit mediterakaruan ketemu segera tahun ini mecit lo mana gak? garuk supir-supir pun aku nolak kok ini sering nyumbang mecit padahal kira-kira tahun mecit kersani akrami kalau kesennya itikaf kalau pun buat ini itikaf urun keramik kok ini mecit gak menyumbang mecit kersani keramik aku lo disini itikaf oh nanya pak muklesi lu cernay kisah nyata bapak adikoncotong tukani malah parah menek ii kalau sumbang ya keramik tapi ngesof awal begini ini mecit deso mecit apa? deso wongnya pedagang envistor lah kok keramik awal mecit deso bisa ngesof gurih kurapayu singkarwan payus ngesof awal jadi aku rugi nak keramik lu jago so gurih mesti kambungnya pedagang jumatan tapi ngesof awal payus terus lima waktu biaya gak cacau ngamalnya ada perhitungannya ada nih ini sih cerita bapak konconennya ada mecit lagi pondasi gak gelap bantunya tapi nakkap masih 100% gelap aku nanti bantu mecit pondasi 10 tahun dah jadi berarti investasi aku mandek maksudnya runtuh gajaran ngentai ini 10 tahun tapi nampun kap langsung dipake investasi jalan ya kok orang utak orang suka dikirta orang suka ngamal yang ada hitungan ya mohon gemang ngotor orang ada ngamal nakkap 100% lah mereka dikapi langsung mecit pondasi aku nanti nyubang mecit 10 tahun berarti investasi akhirnya aku macet ketemu kalau ada utak ini yang ada mau ngake apa ya pinter ya pinter ya pinter-pinter apa yang ada itu kan kayaknya karena itu orang berpinter pikir utang jadi jenis utaknya bodoh tapi orang berpinter keteror tanggal ada orang yang membuat kredit saya sudah menyebabkan ada orang yang di tanggal ada orang yang di tanggal jadi istihan balik-balik orang sudah siap ditentang yang penting saya menentang itu kriminal, itu bidana yang penting saya menentang itu kriminal, itu bidana yang gremong-gremong seperti pimpin Rasulullah atau pimpin Abu kalau mau digentikan Nabi Musa itu masalah kalau mau digentikan Nabi Ibrahim itu masalah tapi setelah itu dibuka pintu istihan lagi yang masalah karena masalah ilmu istihan itu baik tapi ini aplikasi tidak baik Abu Bakar itu orang yang Islam awal sama yang barusan Islam ketika jadi ASN atau PNS itu gajinya sama karena pikirannya sama-sama profesi PNS, pegawai negeri dulu yang mulai ada pegawai negeri ada ASN Umar nentang bagaimana mungkin orang yang sejarahnya merangi Nabi kayak Abu Sufyan lama merangi Nabi kemudian Bada Fatih Mekah nentang Nabi kayak gitu baru ada peristiwa Uhud baru Islam dibanding kayak Ali yang mulai kecil Islam Abu Bakar yang mulai awal Islam Usman mulai awal Islam masa gajinya sama jawabnya Abu Bakar kebaikan mereka ajruhum ala wah urusan kebaikan itu pahalanya ini profesi kalau jenis pekerjaannya sama ya gajinya harus umum profesinya sama Abu Bakar karena beliau yang kholifah tidak hidup keputusannya begitu Umar gak wani nentang menawai orang untuk gerem menawai tenang bareng Umar mimpin pidato pertama kebijakan gaji rubah saya orang yang tidak akan menyamakan orang yang dulu musuhi Rasulullah kemudian sama dengan orang yang selamanya gak tahu musuhi Rasulullah gajinya betul seragamnya betul pengasal musuhi betul wes rupa lalu saya sampaikan suju Abu Bakar lapa mimpinnya raku aku konbiyom artinya sekarang presiden ya mimpin wali jadi kunanya kuno aku aku abu bakar Umar sama ria-ria cocok setengah racocok puncai konflik ketika si Dina Ali mbak si Dina ngawian masyul barang konflik semua ngake ngake kalau saya matur ya rontok kurang ajar tapi masuk akal kadang kurang ajar ya masuk akal ya emiral mu'minin dulu itu dipimpin Abu Bakar Umar tuh kayak gini gak kacau gini ketika kau yang mimpin kok kacau si Dina Ali kan terkenal pinter diskusi bener di alam oke Rosbabe nopo zaman dipimpin Abu Bakar rakyatnya ape-ape kayak aku pas aku mimpin rakyatnya kayak gue artinya si Dina Ali tahu sebetulnya benih-benih konflik itu sudah ada zaman manapun benih-benih konflik itu sudah tapi rakyatnya wapik-wapik kayak aku zaman Abu Bakar mim buah orang yang mimpin aku rakyatnya kayak kue rai-rai konflik akhirnya menengah ngelola islam makanya era sohabat nabi itu nak sholat ngimami terus tapi era sohabat menurut kata Abu Bakar sering makmum kalian salim maulahu tefa beberapa sohabat top umar makmum ubeben kok orang niru nabi sing ketika beliau pemimpin jadi imam terus mereka alasan orang diimami nabi gue seneng tapi nabu imami gue terus kok sila ya kadang yura cocok bareng kadang bedo capresing lu ya sampai makmum rotok berat pemenes dibedoh parah jadi kayak kakbah imamnya PSI kan ya bingung kotak walian ke PSI imamnya terus sopon kan ya bingung sing sitok misalnya darani maulid sunat sitok darani bitah terus imam makmum kan ya bingung moh aku makmum sing aram na maulid lah sing aram na maulid moh makmum sing bitah ribet kan nanuruti kumpul itu ribet tapi kududik lola lola aja urusan sholat untuk kududu barangku ya lah apa sebenarnya gak wadub ngetan ribet nah semenjak itu yang dipopulerkan sohabat sudah jadi era itu sohabat sudah mempopulerkan hadis-hadis itu karena ini urusan sosial urusan sosial itu repa buat ini kita saya ngaji ketika abu bakar mimpin itu pertama itu pemberontakan ya karena abu bakar dipimpin kanjik nabi mandati kanjik nabi langsung Allah wong roh nabi wong roh nabi wong roh nabi sama tak cerita ini saya iri lah saya iri lah mesti iri tapi iri sung sunat iri sung sunat buat ini iri sung harum bangun bangun ada cerita aku dibantah wong jenengan suka kok yang salam temblak yang jenengan kaya-kaya melarat orang salam temblak jadi kaya-kaya melarat jadi bangun sakjanya coro hukum itu nyalami temblak ya kaya-kaya melarat yang suka rauh nabi masalahnya wong rake pingin ngegei gue rake pingin kaya-kaya percaya tako wong suge ditakoi mesti jenengan nyukani yang kaya-kaya yang melarat buatin kaya suge yang belum buatin kepengen roh rake pun buatin kepengen antinnya wong nakwis keramat sopa senggera roh kaya hamid pasuruan roh bangun uya sudah ngerti nak kaya hamid wong suge tapi wong delek kaya pengen ngatur-ngaturi terus bangun aku ngunik kaya terus iku nak ngatur kaya gede orang pelewi kok terus rapahan kepingin aku satu sewa orang satu sewa jadi ngaruh keimlar ah kaya orang pelewi seneng maksudnya orang peki kan orang ngono akhirnya siap larat enggak angin-angin terus diri tuh siap larat aku diri aku ngerti aku gak ada mantu suge aku sukane tanah tak sukane toko gak investasi bergohok mantu kalau siap larat tak baru tak keopo tak lho perkanan dong kita maksud lagi ayo podok kaya ini harus kaya bangun mbak hamid ini pantes mulanya pondok pantes pidato pantes dakwah pantes ngepondok santri anak bakat radu madrasah mati maksudnya ini saya sangat pengiran wilayah pengiran menengah itu podok ini zaman kacik nabi nabi itu ganteng menarik orang paling medit yang nabi ke nabi paling medit saat dunya nabi ke nabi bareng mimpi nabi bakar dong aku di zakat nabi 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 dijamin pengeran khutmin amwalim soddakotan tutah hiruhum adzakihim biya wassalli alihim inna shalataka shakandullahum berkodungan nabi adzakihim nabi adzakihim 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 pertama adzakihim abu abu bakar cowok jawa yang mamuk di adzakihim bareng damuk alasannya masuk akal adzakihim di adzakihim 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 langsung di reaksi nanti kebodohan makalah lorong yang nanti idiot kebodohan terus menunggu zaman kuspa eduk belum ngaji zamanlah kurang belum kira-kira kira-kira maksudnya wakafara mankafara itu normal secara hukum sosial itu bergobar sayyidul awal dan akhirin dipimpin dan beliau sadar ketika ada yang lawan kemudian ada loyalis yang mau merangi mau ditangkapi senentang aku rasambut tangkap pasal tidak pidana tidak kriminal gak usah anda tangkap senentang aku itu rakafir itu senentang rasulullah itu ensofi abu bakar umar juga ngerti ngerti kan yang sama ngurah podo kok di padak jadi itu penting ya penting ngaji penjangan nurah duduk perkaraan ngurah podo kok di dan zaman bahasin melurus kabih saya ini kalau ada yang lurus ada yang ngurah bahasin mau padaknya saya ini ngurah podo kok di padaknya dunia saya ini rakafir zaman gancin nabi malah ribet menang zaman kok ngabu bakar rakafir ganjin nabi kemudian zaman akhir kudus rakafir zaman sunan kudus tapi yang zaman itu nguali kok di padaknya yang ngomong yang bener yang bener di zaman sunan kudus rapodohnya zaman saya ini itu normal kenapa? normal kabe kayak aku ini ngaji mergul bingung normal normal kabe yuk ganteng ya dunia ngaji wakak ganteng gak dunia ganteng biasa kalau kudusin tentang buju itu ganteng di sini kurung menderita cukup melok bapaknya menderita itu wajib menentang wajib? wajib lah ngomong zaman melok bapak ibu bahagiannya rak karuan bareng melok makhluk gaib ini terus itu normalnya ya nentang melok bapak ibu enak rakaruan jauh duit apa ya dituruti gak mikir bareng melok kue bujak mergawi lorok kabe itu wajib menentang wajib ya lorok bapak ibu enak rakaruan lorok bapak ibu enak rakaruan bareng melok kue lorok bapak ibu enak rakaruan lorok bapak ibu enak rakaruan wajib 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 jadi keben ngerti jadi masalah sosial itu perbedaan itu kenapa? normal kenapa perbedaan itu? laning hadil ummah itu istihad diregani waw saya ada sholat ngasar sampai untuk bani kura itu sebelum bani kura itu waktu asar itu habis separuh sholat separuh tidak dan semuanya dibenarkan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam karena itu menyangkut wilayah nama istihad masalah istihad jadi istihad itu wilayah sih gak pernah jelas ya emang anak preman nyonsewu tatonan terus lagi tobat seneng adhan bisa aja kiai setempat setuju baru kaya adhan diknisin balik merman tapi bisa saja kiai setempat gak setuju ngelek-ngelek imet soalnya kambuh padahal muadlin yang ini-ini kan wilayah sih gak mungkin orang sependapat wilayah-wilayah sosial podora jelasin kan analisis anda ya gak mesti faktual analisis orang lain ya gak mesti faktual kan kabelku donnan berdasar kemungkinan kan paham ya bujomu yang mana seneng kue itu prospektor aja ternyata seneng kue kena gue kongkonan yuk lho no lo wong suge dimantu wong maju tata aku ini kan wong malah ratku kok bopek mantu enak gus jadi karayawan rabaiar jadi amin kan jago tegal kan mergabih lah nak mantuku suge terus meletani aku nangini buruk halus buruk halus jadi buruk halus jadi buruk halus lho lho yang mantunya tata kaya kurang ngajar lho kok gelom jadi buruk halus tenang kue gak suai mertuaku mati warisan gak suai mertuaku mati warisan lho podora bener panggung yuk penak woy urusan sosial itu penak ngurah urusan haqidah jubulnya mantunya klunak-klunak berhitungannya ya mateng tenang kue enggak suai repet kalau ada kitab tentang perilaku ini orang-orang jadi itu hikayatul araf nawadil al-arraf wah lucu-lucu ceritanya ternyata orang arab orang jawa itu podor debat sosial itu jadi nawadil al-arraf itu podor urusan sosial itu hitung-hitungannya ya habis bisa ada rojo semua orang ada rabi rojo seneng-rabi kan kesampean ada perawan desa caro-rojo caro-rojo ini mungkin sepacaran apa dirabi rojo itu sempati rojo suka seneng-aneng rabi jadi apa yang mahturur awan tapi terkenal rojo itu geng sinan gak tahu gelam rabi uang yang tipaan mbak tipa mbak tipa mbak tipa pikiran merah buca kok pikiran akhirnya ngomong rojo ini caro ya sultan keifatang dikhuwawakot roe itu kebalaha rojulun kok bisa buk nikah pincinan rojo aku tahu diambung rojulun rojulun wang lanang kebalaha rojulun wawah dia mbak tipa wawah tipa diambung itu wawah kebalah itu diambung udah suatu saat cantam ini ngeras bisa iku baca ayu disayu mau seri apa jenisnya ngomong takut orang Arab kok seri orang Arab jawa dipuara ini wawah orang larang rady gwengsi orang lanang gadi harga diri tipa diambung wawah gelam si cantam emang rajani atas dirimani rojul kok lanang singambung wawah buah itu bapaknya wawah semangat darah ini bodoh ini kan gak kena tapi rasyengambung itu sopok itu rojul itu bapaknya wah semangat aduh aku rak terus maksudnya maksudnya rasyengambung dia sama bapaknya rak jadi kunan itu nonak urusan sosial itu bulet itu sangat kunan itu malah ini zaman sohabet zaman ideal tapi konflik itu gak bisa dihilangkan kalau misalnya masalah pilih beras pemilih yang biasa masalah apa sosial lorakidah yang bisa milih sopok milen santai kalau misalnya pesta santai milen bar ketun ya tenang loh seorang yang bar milih ketun yang bar rapi ya ketun bojomu ya ketun ketun itu biasa kan yang bar rapi patang tahun untuk orang itu ketun ketun bojomu ya ketun juta dunia yang melaku anak itu tetap oke munamuni kecewa anak tetap tunggaran terus anaknya oke oke kecewa tetap presiden presiden mantal tetap rakyat sebiasa kalau sekolah kecewa sampai santri singgah muslim ngelir itu sebiasa jadi saya juga menganggap kafir yang Arab ini normal di pimpin kan yang nabi ini kafar kafar minal Arab maksudnya 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 yang berkata serius dianggap hukum sosial dianggap hukum sosial terus cerita kedua nabi war harun ini contoh paling nyata nabi musa nabi nabi barang itu nabi harun itu tak pimpin aku terus nyembah anak pedat lana berukha alai akifin khat tayar jia ilaina musa yang pemimpin musa itu pemimpin alternatif mohon nabi nabi harun nabi jadi masalah sosial nabi pengganti pengganti aku mati terus ngaji kecewa masalahnya di kamu rain nabi 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 betul daftar di mafut betul soalnya di mafut ditulis alimun jahilun terus ada malaikat yang sentimen tambah murok kabun jahilun ditambah murok kak terus ngefek malaikat mikael terus ngefek berdasar mafut itu ngefek jadi tidak rap bodoh jadi biasa biasa mereka ensof gak pernah kepingin di setara kanjeng nabi ini malah orang walian wayo dari koyok kanjeng maksudnya koyok nabi mirip nabi sekali nega di nega bangga mertuanya bangga ip bangga rasulullah ketika nekai umi habibah sayyid darum putrinya abis sufyan koyok apa abis sufyan musuh kandina bareng jadi mertuanya buang mertuanya pemimpin sabdo ip ini baga maaf ya lese kuih ngono tak orang salih bangga pemusibah bangga pemusibah untuk duit kusara untuk duit tidak masalah maksudnya saya menara podo jadi buang orang banil mustolik buang misalnya zaman akhir orang di rabi diwayo orang alim alam mertuanya bangga anak kus 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 kan kus 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 berarti aku mbak kia kia keren keren darang mbak ayah kue waduh kiamat waduh waduh kodok kiamat 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 cerita sosial ibn holdun dianggap bapak sosiologi apa bapak beliau di karangan Muka Dima Ibnu Holdenu tentang cerita fase-fase jadi pola-pola sosial mulai Nabi Adam nanti dan itu ribet Nabi Adam dia anak lor jadi ini kobil di kobil itu tukarannya seperti orang-orang itu seperti kobil itu ganteng dintunya lah budaya itu elak kobil itu rapati ganteng itu iklimah itu ayo keger kegeri pertama ya perkara lo kok putus-putusnya terus tenang apa terus budaya tertua manusia itu tukaran kobil-kobil anaknya beda ya terus tukaran terus tukaran jadi tukaran jadi tukaran jadi tukaran budaya tertua manusia nah terus agung mau teka itu ditotok aja ngono nak tukaran aja bacok-bacokan aja pidana ya gremeng-gremeng sidik terus digawin bedal-bedal gurih sidik sementeng orang pidana terus diatur terus diatur intas dan ibu kabah hiromantun haunah anhu nukafir angkum saya hatiku nak tukaran dosa terbesar matanya ini nak ngerasani lumayan rasani rasa ngelek-ngelek semua musadat rajilas musadat ngerasani hamdani serah jelas kan penak ngerasani kan penak tapi nak menibajingan kan kasaran ini buka rajilas mertuamu angkel mantu rajilas mertuamu yang ngerasani mertuamu itu mertuamu itu menudahkan nenteng mertuamu ini mertuamu pengkhianat mertuamu itu rajilas mertuamu itu mertuamu itu rarang jikai warisan jadi penak ya jadi wakavaro mankaveron klosuwan anggap nopo normal maksudnya bahwa inna sholataka sakanul jadi nganti mereka orang paling medit anak roh kanjeng nabi tetap ingin ngeki yang jenis medit yang jenis lomoh kan kak ruang yang jenis lomoh ini ketika di pembina bubakan kita tetap zakat macam jenisnya nak jenis medit yang zaman nabi kerso zakat zaman nabi bubakan gak kerso alasannya zaman kanjeng nabi inna sholataka sakanulah nabar ngeki zakat di dungak nabi kita marah ripit tenang ini mutri mau abu bakar jadi orang ini pertama masalah yang dihadapi abu bakar urusan keuangan yang dikong orang yang ada duit itu emang ini ada dikong kakian tarian kakian akrab lah tarik itu asli ini mertuam sayangku lah yang jeluh itu tetap itu asli ini mantu mau namun tidak di mertua yang jeluh itu asli ini menerang ini agak colok orang paham pertama abu bakar dengan debi masalah itu urusan duit dong itu menerang itu jadi jadi berkong berkong itu itu berkong anu wes nah yang mau zakat berkong mau ngetok bukan wakas zakat intinya itu yang mau ngetok itu pengirahan bayang manusia itu medit ini ada pengirahan aku pengirahan saya itu aku jadi pengirahan tapi iyas alkumuha fayuh fikum mesti tabuk ini ini dawe pengirahan iyas alkumuha fayuh fikum tabuk kalau aku jeluh duit 100% mesti di medit padahal duit aku mengakui pengirahan Allah majib zakat orang persen setengah zakat tijara misalnya itu zakat rupu apa usir berkong aku pengirahan aku tak jeluh ikhap emang aku pengirahan jeluh di sidiq ketri mokiyah jeluh maka kira 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 dong serasa kira aku pengirahan jeluh kum sidiq ketri mokiyah jeluh mokip binuk samun aks kip maks kip mesti tabkhol mesti medir pengirahan jeluh sidiq setahun pisan kira jeluh keseringan innalillah wa inna ilaih jadi iyas al-gumuha fayufikum tabkholu wa yukhris adwanakum jadi akhirnya itu pengirahan medir dikelola sing api dunia dikelola sing api nabi ditakok itu yang kalau pengen disenengi Allah disenengi manusia jadi nabi lucu izzat di dunia yukhibbakan Allah wazat di ma'in dan nas yukhibbakan nas aku dikong akrab akrab sudulangit nyilai mobil ratau nyilai duit ratau kancana anak nyaman tapi akrab sudulangit disenengi disenengi nyilai alpab disenengi innova disenengi nyilai rong juta disenengi 500 orang nanti seminggu tak kebal Allah disenengi akrab 10 tahun lancar ujung-ujungnya karena apa tidak mengganggu hartanya kan disenengi jajal 10 tahun akrab tidak tahu ganggu hartanya hari ini jajal jilai duit misalnya jilai duit 1 juta disenengi mobilnya tidak seminggu waduh manusia tidak akrab diselai kok tidak tapi tidak tidak sudah itu tidak itu jilai jadi itu selamat karena itu wilayah paling sensitif wilayah paling sensitif itu kan di nabi karena kalau yang ingin akrab di yang ngaji ngaji seliani itu penting 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 enggak terakhir segitu ratuk aku tapi bensin atur pengheran, jangan karena tolak kita pengheran sing pengheran sing atur, yang gerak pengheran karena mesti risi misalnya di motornya motor, motor, motor motor, motor motor menganggur, ya menganggur, tak silah ya, jubelnya suri-suri bujumu ngajak tuku bakso, anak em rewel jaluk yang alun-alun masalah enggak? masalah bagi kamu kan penting bujumu menggelam-gelam ini ini setukaran dan mempiro-piro gelam orang isen di bujumu ini kan peristiwa penting orang isen di bujumu tampil di depan umum wah hebat luar biasa jubelnya motornya di silah wong itu ada masalah jadi jadi orang isen di dunia yukhibba kawah wazen di ma'in dan nas yukhibba kan nas jadi orang ingin di ketinggian wong orang yang ingin ingin barangnya wong apa-apa? jadi saya paling istiqomah yang menjadi jam jadi dia barangnya itu saya matur wakab ya sekali-kali saya ingin mami seminggu entak wong derajat ini jadi imam saya mau jalo ya ya yang derajat ini saya mau jadi imam ini nabi yang ngajari hebat saya juga geman ngimami wong yang di wilayah itu kalau jalan di kampung ada yang di metjid saya juga geman ngimami kecuali nganggur idhani wong iku merga wong iku derajatnya jadi imam sedihem kado wong atik monotok eko boh iri leo derajat ngono eko boh saya ngapik lah pokoknya derajatnya wong juga ganggu, paham ya? derajatnya wong nah podo sohabat ketika dipimpin Rasulullah itu terhormat, karena dipimpin Rasulullah sehidul awalin dipimpin podo sohabat malah ini terus ngelakir nofriksi jadi wong ansor minna amir wamingkum amir jadi wong ansor di pemimpin dewi wong wajirin di pemimpin meskipun pada akhirnya bisa dipersatukan tapi tetap awal lahiri bukot, awal lahiri pemberontakan, itu awal Abu Bakar gantaini Rasulullah dan itu tidak kesalahan Abu Bakar murni gawanan sosiologi manusia maksudnya justru penjelasan kulauan gak dikenakan hormat sohabat ojo kok terus, memang Abu Bakar kurang cakep bukot, kaya namanya itu harusan ngono betul-betul harusan ngono misalnya ada-ada contoh Rasulullah misalnya kalau Allah ini terus digenti Kang Ali digenti Hamzani, itu tak soleh lah soleh atau salah tetap tuntas gak wong masalah psikologi berarti pimpin sa'idul amya al-mursalin ya orang, berarti pimpin Nabi Musa bareng Nabi Musa itu kamu apa tau kalau di sini dipimpin Nabi di sini gak gini lah bareng kau nombor oh, nyembah anak pedet lah orang-orang iku Nabi ajarannya podor nyembah makhluk seh, engkau ngentainin Nabi Musa gak mulai ngentainin engkau lanna berukha'alaihi agihina khatta ya rujia'ilaina Musa misalnya misalnya jajal kulau-kulau misalnya ini Mekah kumprah apa-apa misalnya terus ngaji sokai muslim ini kayak milah libir kita milah digentaini kehamdani gak jawaban misalnya milah apa? kayak milah apa? milah apa? jujur kan padahal ngaji wapik telek kenapa? mohon lho terus ngati mohon lho sementing keterangan Al-Fatihah 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 aku ngalun-ngalun, rango HP, rango duit enggak, apa ini? gak gua duit, rango HP, seorang nilpon kancana apa itu? gak gua udut gak, gak serius apa? HP ATM duit itu semua, aku agak sebuah udut gak linga-lingo gak? tapi terus, gak duit 5 juta ATM misalnya 1 juta pelit-pelit itu nah, sekarang ini berarti penentu yang seneng dari susam itu duit musrik itu orang misalnya apa? musrik itu orang ya, sekiranya-sekiranya tetap kayak waras, gak akan menestarakan Allah dengan ATM ya, semua jadi kira-kira ATM juga bingung biasa lah, maksudnya orang usah tapi, gue tetap ngerti, orang ATM, orang duit dunia tetap melaku maksudnya sering ini loh, tetap melaku bumi ya tetap normal lagi, gak bayangin orang-orang pengeran tuntas kabe dunia maksudnya, terus Allah ngitung reputasi ini inna Allah yumsikus samawati wal ardo anta zula wala inzalata in amsaka huma min ahadim min ba'di jadi, gue masih ngawang-ngawang ngalun-ngalun tetap sadar tapi, gue tenang-penuh, gue kesti kalau ragu duit, ragu ATM lu bumi teseh, kesti langit gak teseh gak wali tenang, kesti tetap Allah hu akbar wah, ini dunia baik-baik saja semuanya normal sebuah normal kodok wali malam ini malam 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 nasir terus, wiridan ngalala nuhasbiyah terus, uang uradarani gue wali mesti lagi rady dua wiridan-wiridan tenang uang nafsiri lu gak misalnya ujuk-ujuk hamdani istifat tengah halun-halun uang nafsiri ilang pengeran tak rady dua seteras eh? bingung seteras bingung seki mana gak misalnya uang ini-nginiki terus ngalun-halun gue tasbih wiridan uang darani ilang pengeran tau uang bingung 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 lah repote nak ditako iya tenang dengarin gue ngomong-ngomong Allah aku lagi bingung gak pas senang gue waboh nah, mulai terus penggeran ke aturan ta'arrof firroho ya'rifka visjidda ta'arrof firroho ya'rifka visjidda gue ilang Allah ilang penggeran yang waktu-waktu senang nanti Allah pasti ilang gue ini waktu sempit jadi ta'arrof ilawa firroho ya'rifka visjidda kamu dengan Allah harus sedekat mungkin ketika senang kok Allah pasti belok gue ketika susah ketika susah misal pas duit muwake 1 juta buju lagi senang mertua lagi senang terus orang through berada yang tidak merasuk jika murid dalam dua lagi buju lagi senang lagi berarti kok melarat Allah langsung turun tangan tapi gak masuk ke perita ya ta'araf ilah Allah ya firroho ya rifka ya jadi syaratnya islam la ilahiluwa huwa kafarola ngafiri sopa wong bima kelan perkoroh yuk batu kan jen sembah opo ma min dunila sangin salian wa harumah malu mongko dadi terhormat mana dadi karam dadi terhormat apa ma'alilu dunyani wong wa damgulandare wong wahisabuti hisabi wong ala wawing atas Allah wahadatan Abu Bakar bin Nabi Syaib wahadatan Abu Khadid al-Hamar wahadatan Izzur bin Haram wahadatan Yazid bin Harun kilahu ma'an Nabi Malik anabihi annahusami an-nabiya sallallahu alaihi wa sallam yaqul man wahadab wah man maksudnya rawi sopa rawi bimisli klan sepadanya khadis mutakut maksudnya podor-podor terusannya man wahadallah wa kafarola bimayu'ubadu min dunil maksudnya ngerti ini keluarai tauhid mulanya ngapalnya sifat rong puluh itu penting ya ngapalnya sifat rong puluh itu penting karena dengan cara itu kamu misalnya seneng keris seneng akik seneng apa tetap nganggap gak setara dengan misalnya kayak seneng keris naga sasra ya apa-apa yang jodoh keris yang larang apa sabu hintan kodoro apa ya sabu hintan semarang larang keris bahwa keris orang samurai apa naga sasra ugandre apa 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 gak sif munyeng-munyeng apa kalau munyeng itu kan buang dulu ngetaskra begini kaki hamdan apa kaki hamdan bangkang jagat bangkang jagat bangkang jagat bangkang jagat bangkang jagat dia mau ketika aku yakin keris embugandring aku yakin kan sehingga berarti ada tanggalnya kan berarti wujudun wujudun masih aku yakin aku mandi aku yakin wujudnya ini setelah tidak ada artinya dengan keyakinan itu kamu menestarakan keris itu dengan Allah apa enggak enggak kan enggak sama sekali enggak sama sekali enggak sama sekali enggak kaki yakin yang wujud awal namun Allah enggak wujud tidak bagus sehingga keris jangan tanggalnya gak wujud sehingga sematis ya kan terus biasa selalu ugumi ke reganya penting enggak 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 regane larang enggak saya misalnya keris itu reganya di manggai enggak simpen berarti mari simpen itu mandinya targan enggak rai-rai itu intinya maksud kuali rasah hukumi kafir ini hukumi apa lah hukumi kafir karena tetap tidak terjadi balhum kaum yang adilun tidak akan orang Islam yang seperti ini akan menestarakan makhluk dengan Allah karena ketika Allah kita setara apa kita sifati kita sifati wujud hidam dengan sifat hidam ini enggak tertanding hidam itu wujudnya paling awal bakok abadi misalnya dikeris yakin kan bisa hilang ya yakin nggering kamu enggak akan yakin itu bakok juwajal di pualu putung di wabong melor di baro goreng ngilangi sifat-sifat siriku gampang pastikan sifat-sifat Allah nanti terus pertanyaan berikutnya itu nafiyu sirki bukti ini kan awal jisrong pulang ini kata singapal korannya awal jisrong pulang pertama Allah aku jadi pengiraan reputasi dari langit bumi terus maka ada kekuatan yang bisa menubuhkan kurma menubuhkan pelem menemukan tubuh-tumbuhan gak usah ngomong kurma setelah reputasinya Allah disebut Allah tanya kemudian terus Allah cerita lagi sekarang ketika bumi ini kan tenang gak ada gempa gak ada likuifaksi yang bikin tenang siapa Allah ketika Allah ngeresak gempa presiden amerika uang paling kuasa saat dunia gak menghentikan gak bisa hanya Allah yang bisa ja'alal arto koror dengan reputasi Allah disebut seperti itu ada pertanyaan a'ilahum masa ada Tuhan selain Allah pasti kita jawab lah terus Allah nyebut sekian reputasinya karena dengan menyebut reputasinya Allah itu gak akan tertan ini makanya Allah selalu tanya a'ilahum ma'af ini awal jisrong pul orang islam ditunggu ini normal mungkin musrik normal tapi macam di sekolah lihat baru ayat dia mau paket mau wakil di sekolah oh kalau yasinan mati semua yang mau jokoran tidak kalau mati hubungan ini yasin wal quranil hakim inna kalaminal mursalin ada sirotin mustahakim kok terus jucuk luk yasinan mati wih gaduk caru teku gaduk tapi segera ini dunia dinikmati wai kabel kersane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh